Intro Ketika pagi hari itu di Kadipaten Jipang para prajurit Wiro Manggolo sedang sibuk berkeliling di seluruh Jipang serta mempersiapkan acara pasewakan yang pertama Di Kadipaten Pajang, di ruang dalam Adipati Hatiwi Joyo sedang berbincang dengan para Nayoko Projo Kadipaten Pajang Adipati Hatiwi Joyo duduk di kursi dan di hadapannya duduk di beberapa dingklik pendek Semua Nayoko Projo Kadipaten Pajang ditambah Lurah Wasono dan Ki Ageng Niselo yang saat itu masih berada di Pajang Kakang Pemanahan, bagaimana dengan rencana peresmian pembentukan prajurit Pajang? Tanya Adipati Hatiwi Joyo Peresmian prajurit akan kita adakan 3 hari lagi kanjeng Adipati Prajurit yang lulus pendadaran semuanya 240 orang Sedangkan saat ini senjata kita hanya 100 buah pedang pendek dan 20 buah mata tombak Kata Ki Pemanahan Baik, nanti dibagi menjadi dua kesatuan Masing-masing terdiri dari 100 orang bersenjata pedang pendek Sedangkan yang 20 orang menjadi prajurit bersenjatakan tombak Sisanya 20 orang nanti akan dilatih secara khusus Untuk menjadi pasukan Sandi Pasukan Telik Sandi Kadipaten Pajang Kata Adipati Hatiwi Joyo Sedangkan setiap 100 prajurit masing-masing Mendapat 50 buah pedang Sambil menunggu senjata yang kita pesan Dari Pandepesi Dari Desa Butoh dan Pandepesi Dari Banyu Biru Kata Sang Adipati Iya kan Sang Adipati Hanya mata tombaknya Belum ada landeannya Jawab Pemanahan Segera akan kita buatkan landeannya Dan nanti Kedua kesatuan prajurit itu Yang 100 orang Dipimpin oleh penatas Pemanahan Dan yang 100 lagi akan dipimpin Oleh penatas Penjawi Kata Adipati Hatiwi Joyo Baik Kanjeng Adipati Kata Kipemanahan Sedangkan yang 20 orang pasukan Yang bersenjatakan tombak Dan 20 pasukan Telik Sandi Akan dilatih oleh Wenang Wulan Kata Adipati Pajang Baik Kanjeng Adipati Kata Wenang Wulan Selanjutnya Pateh Monconegoro Aku akan pergi ke Tingkir sekarang Di sana Aku akan menginap semalam Dan besok Aku akan pulang kembali ke Pajang Selama aku tidak ada di tempat Kau bersama Nayoko Projo yang lain Dan bekerja sama Dengan pasukan Wiro Manggolo Di bawah pimpinan Kilurah Wasono Menjaga ketentraman Telatah Pajang Kata Adipati Hatiwi Joyo Kalau ada persoalan yang sangat penting Susul aku ke Tingkir Kata Adipati Hatiwi Joyo Baik Kanjeng Adipati Kata Pateh Monconegoro Wenang Wulan Kau ikut aku ke Tingkir Siapkan kudanya Kita berangkat sekarang Kata Adipati Hatiwi Joyo Baik Kanjeng Adipati Kata Wenang Wulan Adipati Hatiwi Joyo pun Segera membubarkan pertemuan Lalu ia pun masuk ke kamar Mengambil keriskyai Nogo Siluman Dipakai di lambungnya Di sebelah depan kiri Lalu ia pun keluar ke halaman belakang Di halaman belakang Dilihatnya beberapa Nayoko Projo Dan di dekatnya telah siap Wenang Wulan Bersama dua ekor kuda Sesaat kemudian Adipati Hatiwi Joyo pun Kemudian naik ke punggung kuda Diikuti oleh Wenang Wulan Aku berangkat sekarang Kata Adipati Hatiwi Joyo Hati-hati Kanjeng Adipati Kata Pemanahan Hatiwi Joyo mengangguk Dan dengan perlahan-lahan Ia menggerakkan kudanya Maju ke depan Dan setelah agak jauh Bersama Wenang Wulan Ia melarikan kudanya Menuju ke desa Tingkir Debu mengepul Dari dua ekor kuda Yang berlari Tidak begitu kencang Suasana pagi Yang cerah Di telatah pajang Dan terlihat Beberapa kali Berpapasan Dengan orang yang berjalan Berlawanan arah Di beberapa tempat Ada Beberapa orang Membuka lahan Untuk dibangun rumah Mereka menebang Beberapa pohon Menyaksikan hal tersebut Adi Pati Hatiwi Joyo Berniat singgah sejenak Maka ia pun Mengajak Wenang Wulan Untuk menghentikan kudanya Wenang Wulan pun Turun dari kudanya Lalu mendekati Orang yang sedang Bekerja Kemudian Ia pun Memperkenalkan Orang yang berkuda Bersamanya Adalah Adi Pati Pacang Hatiwi Joyo Ya Kami sudah tahu Kata orang itu Dari mana kalian tahu Tanya Adi Pati Hatiwi Joyo Kami kemarin ikut melihat Pak Sewakan Meskipun Kami hanya di luar Sasono Sewoko Kata orang yang sedang Bekerja Menebang pohon Siapa namamu Tanya Sang Adi Pati Wage Kanjeng Adi Pati Jawab orang itu Kau sudah lama Babat Alas Wage Baru dua pasar Kanjeng Adi Pati Jawab Wage Kau berasal dari mana Di sebelah Gunung Tidar Kanjeng Adi Pati Jawab Wage Ya Semoga kau kerasan Di sini Ajak teman-temanmu Untuk pindah ke Pacang Kata Adi Pati Pacang Baik Kanjeng Adi Pati Setelah itu Adi Pati Hatiwi Joyo Mengajak Penanggulan untuk Singgah sebentar Dari mana kalian Tanya Kanjeng Adi Pati Dari Gunung Kidul Kanjeng Adi Pati Jawab Orang itu Kenapa kau pindah ke Pacang Tanah di Pacang Lebih subur Dari tanah di Gunung Kidul Kanjeng Adi Pati Kata orang yang sedang Membersihkan pepohonan Hatiwi Joyo Menganggukkan Kepalanya Dan ia pun berkata Ajak saudara Atau temanmu Pindah ke Pacang Demikianlah Adi Pati Hatiwi Joyo Beberapa kali berhenti Menyapa rakyatnya Yang mulai banyak Berdatangan Pindah ke Pacang Kedua kuda itu Masih terus berlari Jalan dari Pacang Ketingkir Yang sedikit menanjak Bisa dilaluinya Dengan mudah Dua ekor kuda itu Terus berlari Dengan kecepatan sedang Menuju desa tingkir Tak lama Kemudian Sampailah mereka Di jalan simpang Ada sebuah pertigaan Jalan yang ke kiri Menuju ke Pengging Sedangkan Jalan yang lurus Menuju ke desa tingkir Atau bisa terus Sampai ke Banyu Biru Kedua ekor kuda itu Berlari lurus Beberapa kali Mereka menyebrangi Beberapa sungai kecil Yang melintang Di jalan Sekali-sekali Mereka melihat Ke Gunung Merapi Yang terlihat Gagah Tegak Di sebelah kirinya Adipati Kudanya pun semakin tinggi Menjelang tengah hari Mereka telah sampai Di batas desa tingkir Kecepatan kudanya pun Dikurangi Sebentar lagi Mereka akan sampai Ke rumah Nyai Ageng Tingkir Sesaat kemudian Kuda mereka berdua Nama Suto dan Noyo Segera menghampiri Adipati Hati Wijoyo Dan ketika mereka Berada di hadapannya Mereka pun berdiri Dengan tangan Ngapurancang Selamat datang Kanjeng Adipati Hati Wijoyo Selamat datang Di desa tingkir Kata Gancur Ah Paman Gancur Yang biasa saja Paman tahu Namaku dari mana Tanya Adipati Hati Wijoyo Dari Bakul Sinambiworo Ada beberapa orang Yang singgah Di desa tingkir Kata Giganjur Iya Paman Biung sekarang di mana Di kamarnya Biungmu sedang tidur Jawab Giganjur Ya Mari kita masuk ke dalam Wenang Wulan Mari Kita ke Pendopo Ajak Sang Adipati Bahikan Jeng Adipati Kata Wenang Wulan Kemudian Mereka berlima Berjalan menuju Ke Pendopo Hati Wijoyo Duduk di Amben Sedangkan Yang lainnya Duduk bersilah Di bawah Adi Suto Kau ambil Buah Kelapa Muda Untuk kanjeng Adipati Hati Wijoyo Ah Sekarang bagaimana Aku memanggilmu Karebet Tanya Giganjur Paman Paman sebaiknya Dan berjalan Dan berjalan Dan berjalan turun Ke halaman Untuk mencari Buah Kelapa Muda Setelah saling Mengabarkan Keselamatan Masing-masing Lalu Giganjur Pun bertanya Kau dari Demak Kata Kata Giganjur Kata Giganjur Terima kasih Paman Kemudian Adipati Hati Wijoyo Dan Wenangmulan Pun Minum Air Kelapa Muda Yang telah Disuguhkan oleh Suto Paman Giganjur Paman Suto Dan Paman Noyo Aku ada Persoalan Yang penting Yang akan Aku bicarakan Dengan Paman Bertiga Kata Hati Wijoyo Kemudian Giganjur Pun Segera Menggeser Tempat Duduknya Agak Mendekat Ketempat Hati Wijoyo Yang sedang Duduk Di Amben Paman Bertiga Beberapa hari lagi Raton Demak Akan Punya Gawih Besok Akan Ada Pahargian Pengantin Pernikahan Putri Sekar Kedaton Putri Dari Kanjeng Sultan Trenggono Kata Hati Wijoyo Lalu Pengantin Laki-lakinya Kau Atau Orang lain Hati Wijoyo Tanya Giganjur Aku Paman Kata Adipati Hati Wijoyo Sambil Tersenyum Mendengar Jawaban Hati Wijoyo Giganjur Pun Menggeleng Gelengkan Kepalanya Heran Atas Perjalanan Hidup Kemenakannya Karebet Yang bernasib Sangat Baik Diingatnya Bagaimana Ketika Waktu itu Ia bekerja Di kota Raja Demak Di dalam Suronatan Suatu Saat Ia kedatangan Kemenakannya Karebet Yang saat itu Diantar oleh Suto Dan Noyo Lalu Karebet Cepat Sekali Bisa Menjadi Prajurit Wirotam Tomo Lalu Meningkat Menjadi Seorang Lurah Prajurit Setelah Beberapa Bulan Ia diusir Dari Kota Raja Demak Karebet Hadi Wijoyo Maksudmu Bagaimana Hadi Wijoyo Aku Aku akan Kau Ajak Kota Raja Demak Tanya Ganjur Aku Hanya Bertanya Saja Paman Apakah Paman Masih Kuat Kalau Paman Naik Kuda Kota Raja Demak Tanya Adipati Pajang Kuat Masih Kuat Aku Masih Kuat Menunggang Kuda Sampai Kota Raja Kau Juga Tahu Beberapa Condro Yang Lalu Saja Aku Masih Kuat Berjalan Kaki Dari Kota Raja Demak Ketingkir Kata Ganjur Aku Hanya Bertanya Saja Paman Kata Hadi Wijoyo Tidak Bisa Kau Harus Mengajak Aku Hadi Wijoyo Aku Harus Ikut Ke Kota Raja Ikut Acara Pahargan Pengantin Kata Pamannya Aku Hanya Ingin Mengetahui Saja Apakah Paman Masih Kuat Berkuda Ke Kota Raja Tidak Ada Maksud Lain Tidak Bisa Hadi Wijoyo Aku Harus Kau Ajak Ke Kota Raja Aku Adalah Wakil Dari Biung Kata Ganjur Nanti Paman Lelah Kita Pergi Hampir Dua Pasar Paman Kita Akan Melaksanakan Acara Lamaran Setelah Itu Dilanjutkan Pahargian Pengantin Kata Hadi Wijoyo Dua Pasar Tidak Apa-apa Kalau Cuma Pergi Selama Dua Pasar Badanku Masih Kuat Hari Ini Sejak Pagi Aku Menjembur Gabah Kalau Kau Tidak Percaya Kau Bisa Bertanya Kepada Adi Suto Dan Adi Noyo Kata Pamannya Hadi Wijoyo Pun Menganggupkan Kepalanya Lalu Ia pun Berkata Aku Khawatir Paman Gancur Tidak Kuat Kalau Berkuda Dari Pagi Sampai Sore Kuat Aku Masih Kuat Meskipun Harus Berkuda Sehari Penuh Aku Ingin Melihat Kau Jadi Pengantin Karebet Eh Hadi Wijoyo Kata Gancur Baik Nanti Paman Aku Ajak Ikut Pergi Ke Kota Raja Ditemani Oleh Paman Suto Sedangkan Paman Noyo Ditinggal Ditingkir Kata Kanjeng Adipati Baik Kanjeng Adipati Saya Ikut Ke Kota Raja Bersama Kakak Gancur Kata Suto Menyangkupi Sedangkan Paman Noyo Nanti Menyiapkan Dua Buah Pedati Bersiap Di Pinggir Hutan Simo Menjemput Barang-barang Yang Akan Dibawa Dari Kota Raja Kapan Aku Berangkat Ke Simo Tanya Noyo Nanti Akan Ada Orang Yang Akan Saya Utus Ketingkir Dan Bersama Paman Noyo Pergi Ketepi Hutan Simo Lalu Membawa Pedati Yang Berisi Barang-barang Dari Demak Itu Menuju Kepajang Lalu Kapan Aku Berangkat Bersama Kakak Ganjur Ke Kota Raja Paman Suto Berangkat Sepasar Hari Lagi Langsung Menuju Kadilangu Menemui Kanjeng Sunan Kalijogo Nanti Paman Berangkat Bersama Utusan Dari Pacang Kata Kanjeng Adipati Aku Menunggu Sampai Datang Utusan Dari Pacang Tanya Suto Adipati Hadi Widjoyo Menganggukkan Kepalanya Lalu Kanjeng Adipati Berkata Lagi Iya Paman Nanti Paman Suto Membawa Tiga Ekor Kuda Yang Membawa Beban Berisi Padi Dan Hasil Polo Widjoyo Lainya Berarti Nanti Ada Enam Ekor Kuda Tanya 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 A Tanya Perlu 5 Ekor Kuda Dari Tingkir Nanti Utusan Dari Pajang Sudah Membawa Kuda Sendiri Baik Besok lusa, aku persiapkan dua ekor kuda untukku dan untuk kakak gancur. Tiga ekor kuda lainnya akan diberi beban. Lusa, aku persiapkan juga belasan ikat padi dan polo wijo yang akan dibawa ke demat. Kata Suto Percakapan mereka yang berada di pendopo terhenti ketika dari arah ruang dalam di depan pintu berdiri seorang perempuan tua yang semua rambutnya telah berwarna putih sedang membetulkan rambutnya mengkonde ke belakang meskipun hanya sebuah konde yang kecil karena rambutnya sudah banyak yang rontok. Ternyata ada tamu dua orang priayi. Gancur, sudah kau bawakan air untuk minum tamu ini? Tanya perempuan tua itu Itu biungmu Kata Paman Gancur Adipati Hadi Wijoyo berdiri lalu berjalan menghampiri Nyai Ageng Tingkir Memeluk biungnya, memegang tangannya, lalu menciumnya Aku bukan tamu biung, aku karebet Kata Hadi Wijoyo Karebet Karebet Aku ingat sekarang Kau juga tinggal di desa tingkir karebet Tanya biungnya Aku karebet biung, aku anakmu Karebet Kata Sang Adipati Karebet Anakku Ya, aku punya anak Kau anakku karebet Kata Nyai Ageng Tingkir Lalu ia pun memeluk anaknya rat-rat dan dibasahinya dengan air mata Karebet Kemana saja kau selama ini Sudah beberapa condro biungmu Kau tinggal sendiri Kau saja masih suka berjalan jauh naik gunung Iya, biung Kau jangan pergi lagi, karebet Temani biungmu yang sudah tua ini Kata biungnya Iya, biung Yuk Karebet akan melamar gadis Karebet akan menjadi pengantin Kata gancur Oh, ya Mata Nyai Ageng Tingkir berbinar-binar kegirangan Nanti aku akan mempunyai seorang cucu Karebet Perawan mana yang akan kau jadikan istri Perawan dari Tingkir Atau Penggeng Atau dari Simo Jangan khawatir, karebet Nanti biungmu akan melamarkannya untukmu Padi kita masih banyak Lumbung kita selalu penuh Polo Wijo kita Juga masih banyak Rumah kita besar Nanti ajak istrimu tinggal di sini Dan nanti Setiap hari aku akan menggendong cucuku Kata Nyai Ageng Tingkir Iya, biung Kata Hadi Wijoyo Kau makan dulu, karebet Kau pasti lapar Kata biungnya Dan dengan tangannya yang sudah lemah Nyai Ageng Tingkir menarik lengan Hadi Wijoyo Masuk ke dalam ruangan dalam Iya, biung Kata Hadi Wijoyo Kata Hadi Wijoyo Lalu ia pun berkata Kepada Wenang Mulan Paman Gancur Wenang Aku akan makan dulu Silahkan Kanjeng Adipati Kata Wenang Mulan Nyai Ageng Tingkir bersama Hadi Wijoyo Kemudian berjalan ke ruangan dalam Lalu biungnya pun mengambilkan nasi dan sayur bayam Ditambah sepotong ikan asin Lalu diletakkannya di amben yang ada ruangan dalam Makanlah dulu, karebet Kata biungnya Adipati Hadi Wijoyo Tidak mau mengecewakan biungnya Maka ia pun Lalu makan makanan yang telah disediakan untuknya Di sebelahnya Duduk biungnya Yang meladeninya makan Persis beberapa warsho yang lalu Ketika Nyai Ageng Tingkir Yang saat itu badannya masih kuat Yang selalu memanjakan anak angkatnya Karebet Karebet Kalau kau menjadi pengantin Aku ingin punya seorang cucu laki-laki Kata Nyai Ageng Tingkir Sambil tersenyum membayangkan Kau telah mempunyai seorang cucu laki-laki Wadum Kata Hadi Wijoyo Sambil mengunyah nasi dan ikan asin Cucu perimpuan Aku juga senang Nanti Cucuku kalau sudah besar Bisa membantuku di dapur Kata biungnya Ia biung Setelah selesai makan Maka biungnya membereskan Semua peralatan makan Yang dibawanya ke belakang Maka Adipati Hadi Wijoyo pun Silahkan Kalau mau meneruskan pekerjaan menjembur gabah Aku akan disini dulu Bersama biung Kata Kanjeng Adipati Ya Aku masih kuat bekerja Dari pagi sampai sore Kata pamannya Demikianlah sehari itu Nyai Ageng Tingkir Seakan-akan tidak mau berpisah Dengan anak angkat Yang telah diasuhnya Sejak berumur tiga tahun Yang selama ini telah dikasihinya Dengan sepenuh hati Malam hari Di desa tingkir yang dingin Hampir tengah malam Karebet saat itu belum tidur Hanya berpikir tentang biungnya Yang semakin tua Besok pagi Kalau biungnya melihatnya pulang ke pacang Ia khawatir Biungnya akan terus-menerus menangis Sepanjang hari Malam semakin larut Ketika dari jauh terdengar Lamat-lamat suara kentongan yang ditabuh Dengan irama Doromuluk Maka Hadi Wijoyo pun Telah terbuai Di alam mimpi Tentang Sekar Kedaton Ketika matahari Mulai menampakkan dirinya Di Bang Wetan Kabut tipis masih menyelimuti Desa tingkir Yang tidak jauh Dari kaki gunung Merbabu Pagi itu Penduduk desa tingkir Sudah mulai Menggeliat bangun Pagi-pagi mereka Maka telah membawa Cangkul Untuk bekerja di sawah Dan ladang Di sekitar hutan tingkir Nyai ageng tingkir Yang pagi itu Tidak mau berpisah Dengan anaknya Karebet Selalu mengikuti Di belakang Kemana pun Hadi Wijoyo melangkah Dan ketika matahari Sudah agak tinggi Kabut sudah menghilang Dari atas tanah Hadi Wijoyo pun Berkata perlahan Kepada gancur Dan wenang bulan Kita pulang nanti Pada saat Byung tidur Baikan jeng adipati Kata wenang bulan Ketika matahari Hampir mencapai puncaknya Nyai ageng tingkir pun Mengeluh pada anaknya Kaki ku lelah Sekali karebet Iya Byung Byung tidur saja Nanti Aku yang akan Memijat kaki Byung Kata Hadi Wijoyo Byungnya Kemudian berbaring Di amben Dan anaknya pun Perlahan-lahan Memijat kakinya Yang lelah Kalau kau menjadi pengantin Dan aku punya cucu Akan kau beri nama Siapa cucuku nanti Karebet Kata Byungnya Nanti Byung saja Yang memberi nama Cucu Byung Kata Hadi Wijoyo Byungnya tersenyum Seakan-akan Dia sudah berhadapan Dengan bayi yang mungil Cucunya yang akan Diberinya Sebuah nama Pada waktu Diberi nama Nanti akan Aku buatkan Bubur merah yang manis Bubur yang Diberi gula aren Yang cair Kata Nyai ageng tingkir Iya Byung Kata Hadi Wijoyo Sambil terus Memijat Byungnya Dan ketika Ia melihat Byungnya Memejamkan matanya Maka perlahan-lahan Hadi Wijoyo Berdiri Dan melangkah keluar Ketika sampai Di pintu Ia terkejut Ketika mendengar Suara Kau mau kemana Karebet Kakiku masih lelah Tidak kemana-mana Byung Kata Hadi Wijoyo Lalu Ia pun berbalik Kembali Memijat Byungnya Yang ternyata Belum tidur Kau pijat Aku lagi Karebet Kata Byungnya Pelan Ya Byung Ini Byung Sedang dipijat Kata Hadi Wijoyo Sambil terus Memijat Kaki Byungnya Agak lama Hadi Wijoyo Memijat Kakinya Nyai ageng tingkir Dan ketika Terlihat Byungnya Tersenyum Seperti Sedang bermimpi Bermain Dengan cucunya Maka Hadi Wijoyo Pun perlahan Keluar Dari pintu Berjalan Menuju Ke Pendopo Di Pendopo Terlihat Ganjur Suto Noyo Dan Wenangulan Sedang duduk Menunggu Ia selesai Memijat Byungnya Byung sudah Tidur Paman Aku pulang Ke Pajang Sekarang Kata Hadi Wijoyo Kepada Ganjur Ya Biar nanti Aku yang akan Merawat Byungmu Kata Pamannya Mari Wenang Kita berangkat Sekarang Kita tuntun Dulu Kuda kita Sampai Di luar Halaman Kata Hadi Wijoyo Baikan Jeng Adipati Kata Wenang Wulan Paman Ganjur Paman Suto Dan Paman Noyo Mari kita Keluar Dari Halaman Kita berjalan Kedepan Saja Kata Adipati Hadi Wijoyo Adipati Hadi Wijoyo Dan Wenang Bulan Kemudian Menuntun Kudanya Keluar Halaman Diikuti Oleh Ganjur Suto Dan Noyo Perlahan Lahan Mereka Berlima Berjalan Keluar Halaman Menuju Ke jalan Yang menuju Arah Selatan Setelah Agak Jauh Dari rumah Nyai Ageng Tingkir Adipati Hadi Wijoyo Kemudian Naik Ke atas Punggung Kuda Setelah Itu Diikuti Oleh Wenang Wulan Setelah Berada Di atas Kudanya Adipati Hadi Wijoyo Berkata Kepada Pamannya Ganjur Suto Dan Noyo Paman 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 Bertiga Aku Berangkat Sekarang Jangan Lupa Rawat Biung Paman Kata Hadi Wijoyo Pamit Kepada Pamannya Iya Hadi Wijoyo Hati-hati Di jalan Kata Pamannya Ganjur Keduanya Pun Kemudian Menjalankan Kudanya Perlahan-lahan Semakin Lama Semakin Cepat Berlari Menuju Pajang Semakin Lama Desa Tingkir Semakin Jauh Berada Di belakang Mereka Dan Kuda Mereka Terus Berlari Ke arah Selatan Debu Mengepul Dari belakang Kaki Kuda Tak Berapa Lama Kemudian Debu Itu Pun Hilang Tertiup Angin Dua Tiga Kali Mereka Menyeberangi Sungai Yang Melintang Di jalan Dan Mereka Pun Memberi Kesempatan Minum Dan Beristirahat Bagi Kuda Kuda Mereka Matahari Sudah Tondong Ke Barat Ketika Dua Ekor Kuda Itu Memasuki Pajang Dan Ketika Sampai Di Depan Dalam Kadipaten Terlihat Patih Mancanegoro Menyambutnya Bersama Nayoko Projo Yang Lain Ngabey Wilomarto Kemudian Memegang Sang Adipati Kemudian Membawanya Ke Halaman Belakang